Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila atau RUU-HIP yang belakangnya dibahas DPR telah menimbulkan kegaduhan di ruang publik. Prokontra dan kontroversi mewarnai pembahasan RUU ini. Dari mulai terkait keberadaan Eka Sila hingga fobia akan kebangkitan komunisme. Salah satu poin kontroversial dalam RUU ini adalah kehadiran poin Trisila dan Eka Sila dalam pasal 7 Rancangan Undang-Undang. Pasal 7 RUU-HIP ayat 2 berbunyi, ciri pokok Pancasila berupa Trisila, yaitu sosio-nasionalisme, sosio-demokrasi, serta ketuhanan yang berkebudayaan. Adapun ayat 3 menyatakan Trisila sebagaimana dimaksud pada ayat 2 terkristalisasi dalam Eka Sila, yaitu gotong royong. Keberatan lain yang diajukan berbagai pihak ialah terkait tak dicantumkannya tak MPRS tentang pelarangan PKI dan penyebaran paham komunisme atau Marxisme-Leninisme sebagai konsidera. Majelis Ulama Indonesia juga telah menyatakan keberatannya. Melalui sebuah maklumat, MUI keberatan, Trisila menjadi Eka Sila merupakan upaya pengaburan makna Pancasila. RUU-HIP juga dinilai menyingkirkan peran agama. MUI bahkan mencurigai konseptor RUU ini adalah oknum-oknum yang ingin membangkitkan kembali paham Partai Komunis Indonesia. Menkopol hukam Mahfud MD sebelumnya mengatakan pemerintah akan menolak usulan memeras Pancasila menjadi Trisila atau Eka Sila. Dengan desakan dari berbagai pihak, PDI perjuangan sebagai pengusul RUU-HIP menyetujui penghapusan Pasal Trisila dan Eka Sila. PDI juga sepakat untuk menambahkan ketentuan guna menegaskan larangan terhadap ideologi yang bertentangan dengan Pancasila seperti Marxisme-Komunisme, Kapitalisme-Liberalisme, Radikalisme, serta bentuk kekalifahan. Berdasarkan risalah rapat badan legislasi DPR RI dari situs resmi DPR, ada tujuh fraksi parpol di DPR yang memberikan dukungan penuh terhadap RUU-HIP. Ketujuh fraksi tersebut adalah PDIP, Golkar, Gerindra, Nasdem, PKB, PAN, dan P3. Fraksi PKS menyetujui RUU-HIP dengan sejumlah catatan, sedangkan Demokrat tidak memberi dukungan. Terima kasih telah menonton!